Intro Peluang David Dasilva diandalkan lagi sejak menit pertama terbuka lebar Karena sang pemain saat ini sudah poli dan kondisinya semakin prima Bojan Hodakpah menyebut kini jadi kabar bagus untuk tim Karena sang striker andalan bisa dipasang menjadi starter David sempat absen membela Persib Bandung di laga melawan PSI Semarang dan juga Ransusantara FC Dia juga baru bermain pada menik ke-79 saat menghadapi Persidia Jakarta Itu dikarenakan David Dasilva mengalami cedera lutut dan kondisinya belum 100% untuk tampil penuh Tetapi kini sering pulihnya kondisi serta ada waktu peningkatan kondisi selama judah internasional Juru gedora asal Brazil ini sudah semakin fit Dia dianggap sudah bisa kembali bermain full time di lini depan Persib Bandung Ya, tapi seperti yang dia katakan Itu tergantung pelatih Tapi secara fisik dia kini sudah tidak ada masalah Dan sudah bisa bermain sejak awal Sebelum melawan Persija, saya sudah katakan bahwa dia hanya berlatih normal di dua latihan terakhir Karena itu memasangnya sejak awal malah memperbesarkan sedia mengalami cedera lagi Jadi karena itu David hanya bermain pada 15 menit terakhir Sekarang, David sudah siap untuk bermain selama 60-90 menit Jadi kita lihat nanti Jelas Bojanhoda Latihan intensif dilakoni oleh Persib Bandung jelang laga akhir pekan ini melawan Persikabo Namun ada beberapa pemain yang masih harus berlatih terpisah dan menjalani pemulihan bersama tim medis Alberto dan Beckham Putra Negraha merupakan dua nama langganan starter yang tengah dilanda cedera Bojanhoda pun bicara soal kemungkinan dua pemain itu tampil kontra Persikabo Peluang Alberto tampil menurutnya cukup besar lantaran proses dari pemulihannya sudah memasuki tahap akhir Tetapi bagi Beckham, kemungkinan dia masih harus menepi Beckham mengalami cedera yang memaksanya tercoret dari Timmas U23 pada kualifikasi Piala AFC U23 Dirinya dikembalikan ke klub dan menjalani proses pemulihan cedera Butuh waktu untuk pulih dan sang pemain dirasa belum siap untuk tampil pada Sabtu mendatang Saya belum tahu, tapi masih ada waktu 4 hari Saya rasa Alberto punya peluang bermain yang lebih besar Sedangkan Beckham mungkin masih bermasalah Karena dia baru tiba kemarin Dan saya belum tahu mengenai seberapa buruk kondisi cederanya Tapi kemungkinan besar saya merasa dia belum siap untuk tampil di pertandingan ini Jelas Bojanhoda Setelah diliburkan satu hari, Persib Bandung mulai fokus menatap laga melawan Persikabo Liga 1 2023 pekan ke-12 akan bergulir lagi di akhir pekan ini Pasca rehat di masa jeda internasional Kabar baiknya 4 pemain tim nasional terlihat nampak bergabung lagi dengan tim Edo Febrianca Rahmat Irianto Rian Kurnia Serta Mark Antony Clark sudah ikut berlatih Bojanhoda mengaku bahwa kembalinya para pemain pilarnya jadi suntikan tenaga Meski belum semua pemain andalannya Kembali dari tugas bersama tim nasional Daisuke Sato masih akan memainkan satu partai udicoba bersama tim nasional Filipina Sedangkan Roby Darwis dan Kakang Rudianto masih akan fokus untuk menjalani pemusatan latihan tim nas U23 Yang akan tampil di Asian Games Sang pelatih pun merasa kehadiran Mark Clark dan kawan-kawan sangat membantu timnya Karena sebelumnya ada situasi tim banyak kehilangan pemain Selain karena gabung ke tim nas Ada juga mengalami cedera Tim Persib Bandung pun mulai fokus untuk menatap laga akhir pekan ini Tentu bagus bagi kami Karena mereka sudah kembali Meski Sato belum pulang dari Filipina Dan masih ada dua pemain di tim nas U23 Beckham juga masih cedera Jadi kami masih kehilangan beberapa pemain Tapi ini tentunya sudah lebih baik dari sebelumnya Dan jelang beberapa hari menghadapi Persikabok Kami mulai fokus pada latihan untuk pertandingan Jelas Bojanhoda Rian Kurnia akan menghadapi mantan timnya Persikabok dalam pertandingan pekan ke-12 Liga 1 2023 di Stadion Gebella Pada Sabtu 16 September mendatang Musim lalu ia membela Persikabok sebanyak 30 kali dengan menyumbangkan 4 gol dan juga 5 asis sebelum diangkut ke Bandung tahun ini Dengan sikap profesionalismenya, Rian sudah siap mengalahkan bekas timnya Tidak ada persiapan khusus Tidak ada persiapan khusus Rian hanya berusaha bekerja keras di latihan agar mendapatkan kesempatan bermain oleh pelatih kepala Bojanhoda Bagi Rian, Persikabok musim ini belum memperlihatkan performa terbaiknya di Liga 1 2023 Laskar Pajajaran baru menang 2 kali Imbang 3 kali Serta kalah 6 kali Jika musim lalu pemain asing Persikabok dirasakan Rian mampu mengangkat performa terbuka Namun berbeda untuk kali ini Persikabok mengandalkan pemain asing diantaranya Pedrinho sudah mencatatkan 3 asis dan juga 1 gol Sementara Jose Varela sudah mencetak 3 gol dan 1 asis Rian tetap mewaspadai lawannya nanti Kalau persiapan Rian pribadi Mungkin sama saja kayak pertandingan-pertandingan lawan tim Manabut Kalau Rian sendiri dari visi Insya Allah Sia Dikasih peluang main sama coach Tentunya harus siap memberikan yang terbaik Kalau musim sekarang mungkin yang saya rasakan tidak seperti musim lalu ya Musim lalu lihat dari pemain asing agak sedikit mengangkat performa terbuka Mungkin musim ini tidak terlalu Tetap mewaspadai semua pemain Jelas Rian Kurnia Seperti diketahui melawan Persikabok nanti Persib Bandung akan bertindak sebagai tuan rumah Di Stadion Glora Bandung Lautan Abi Momen ini seharusnya menjadi momen Boboto untuk kembalinya Tadion Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Memotar mengingatkan timnya untuk tidak menganggap enteng lawan Jika melihat permainan Persib di laga kontra Persija Jakarta sebelumnya Menurut Umu Performa Persib Bandung tengah meningkat di tangan pelatih Bojanhoda Persib mencatat 4 laga tak terkalahkan Kesempatan melanjutkan tren positif terbuka lebar Umu hanya merindukan atmosfer luar biasa di Gebelah Bagaimana Boboto bisa membirukan setiap penjuru stadion Laga Persib All-Star kontra Borussia Dortmund Legend pada minggu kemarin Di Stadion Siliwangi juga menjadi momen yang sudah lama dirindukan Umu Pasalnya Boboto bisa memberikan dukungan maksimal kepada Persib Legend Harapannya Boboto bisa kembali ke Stadion memadati setiap penjuru tribun Memberikan dukungan bagi Persib Bandung Serta membuat nyali lawan Ciyu Ya Kita tidak boleh menganggap enteng Tapi insya Allah ya kalau lihat permainan kemarin Ya kita ada kesempatan menang Inilah yang jadi saya rindukan Saya berharap ke depan bisa lebih baik lagi Boboto juga jangan saling menyalahkan Dan cari jalan terbaik lah Karena saya sangat rindu Dan sangat sedih juga lihat Gebelah sepi Padahal semua banyak yang mau nonton Jelas umum waktu Bahagia itu sederhana Mungkin kalimat itulah yang ada di pikiran gelandang Persib Bandung Levi Madinda Pemain asal Gabon ini membawa orang spesial dalam hidupnya Untuk melihat sesi latihan Persib Bandung Dan juga game internal yang digelar di lapangan Sidolik pada Sabtu kemarin Levi Madinda hadir membawa putra kesayangannya dan sempat bermain dengan bola di sisi lapangan Pemain yang dipinjam Persib dari JDT Malaysia ini Mengakui Bahwa ia sangat senang melihat keceriaan yang terpancar dari wajah sang anak Hal terpenting dalam hidup adalah yang paling sederhana Sungguh menyenangkan melihat anak saya tersenyum dan puas Terima kasih Tuhan atas segala energi positifnya Tulis Levi Madinda di akun Instagram pribadinya Netizen pun mendoakan putra dari Levi Madinda bisa mengikuti jejak sang ayah Bahkan dengan karir yang lebih cemerlah Sementara netizen lainnya berharap Levi Madinda tetap bertahan di Persib Bandung dan tidak kembali ke JDT Terima kasih telah menonton